Viral Pak Bas Carin kantong baju Erick Thohir saat upacara Hut Kemerdekaan di Istana Merdeka. Jakarta, aplikasi ex-Twitter, diramaikan oleh rekaman siarang langsung upacara hari ulang tahun, Hut Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pada Kamis, 17 Agustus 2023. Dalam siaran tersebut terekam aksi kocak Menteri PUPR Basuki Hadimulyono atau kerap disapa Pak Bas Iseng kepada Menteri BUMN yang berdiri di sampingnya. Kata, Pak Bas, menjadi trending di Indonesia hingga siang ini. Warganet yang menyakisakan dari rumah secara langsung merasa terhibur dengan aksi kocak Menteri PUPR tersebut. Dalam potongan video yang tersebar luas di Twitter, Presiden RI hingga jajaran Menteri bersama pasangan mereka dengan hikmat mengikuti jalannya upacara. Kameramen kemudian menyorot jajaran Menteri yang berdiri dari ujung Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama suami, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama suami, Menteri BUMN Erick Thohir bersama istri dan Menteri PUPR bersama istrinya. Sontak orang-orang di sekitarnya yang sedang serius pun menjadi tersenyum mesem menahan tawa. Erick beserta sang istri tak kuat menahan tawa, begitupun Sri Mulyani terlihat tertawa melihat tingkah Pak Bas. Ada pun komentar di ex-Twitter Erick Thohir unggah video itu di akun Instagram Erick Thohir. Dalam keterangan video Erick menulis, kalau Pak Bas diam anteng berarti ada yang salah. Dalam video itu juga menyematkan tulisan, hidup lagi capek-capeknya, eh upacara sebelahan sama Pak Bas. Erick yang sudah tahu siasat Basuki pun tampak tidak kaget. Erick tampak tersenyum sambil menahan tawa dan terus mengikuti rangkaian acara. Hal yang menarik dan berbeda pada upacara hari ulang tahun, HUT, Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka, anggota TNI yang menjadi peserta upacara berjoget lengkap dengan senjatanya. Editor, Deddy Suwada Terima kasih telah menonton!